Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di dalam pot Cantikan Untuk usia tanam Untuk jeruk ini Baru sekitar 6-8 bulanan Ditanam Kita mulai berdua Untuk perawatan khusus dan teknik-teknik ninja Untuk merawat tanaman Ini ada Apa ini Ini di dalam pot Pertian ukuran diameter Banyak pintar Bicin Lupa semua Tantas kemudian Untuk media tanamnya Saya membutuhkan Skambadi dan juga tanam Seperti ini Untuk ukuran saya menggunakan Grand Moodle Menangkap sekali Seperti ini Terus kemudian Empat Satu Dua Empat Mantul Kelihatan kan Ini loh Ya maklum Pohon sekitili ini Mau menambung banyak-banyak Buah yang tidak kuat Oke 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 Sebenarnya Tidak 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 lantas kemudian apa sih yang perawatan yang perlukan yang perawatan yang insentif ya namanya insentif tahu enggak sih apa itu insentif perawatan khusus bukan cuma perlu diperhatikan oke kita bahas dulu untuk main diet alamnya untuk jeruk itu jangan usah lipat-lipat ya nggak usah pakai kukupin dan segala macam itu bagi saya kita hanya menggunakan sekampan dibakar arah sekam juga bagus tidak dibakar juga bagus lebih baik dibakar oke sembari kita ini ya ngobrol santai pemirsa ini betul memang enggak ya mudahkan sekampadi saja dan juga tanah tanahnya sedikit kok jadi kalau dipikir dibikin itu dirumuskan ini tanahnya satu sekampadinya dua jadi lebih banyak sekampadinya untuk apa karena untuk Hai tanahnya biar enggak bangka atau keras jadi akar itu mudah menerobos maksudnya mudah menyebar nah di sisi lain seperti itu kita harus menggunakan penyiraman yang air yang ekstra ya maklum karena ini dalam pot dulu ya Jadi kalau dia terlalu panas juga kasihan akarnya kenapa harus ya di logika saja udah oke dan untuk menggunakan pupuk ya untuk pupuk itu juga diperlukan ini dibupuk 3 minggu 1 kali setelah sudah ditanam itu menggunakan pupuk itu rumus pupuknya akan saya taruh dideskripsikan saya juga menyediakannya untuk usia tanam sendiri ini baru sekitar ya 6 bulan lah 6 sampai ini 6-8 bulan jadi ditanam ntar kita saya pupuk 3 minggu 1 kali sudah mulai keluar bunga itu berarti 3 minggu sekitar 2 bulan lah 2 bulan keluar bunga seperti itu bisa keluar bunga lantas saya rutin pupuk lagi 3 minggu 1 kali ini berdua seperti itu Oke kita simak sedikit ya Oh apa sih manfaatnya jeruk dekopel untuk kesehatan apakah vitamin C nya lebih besar dari jeruk yang lainnya kita simak saya sudah menyiapkan sedikit artikel maaf saya tidak hafal karena kandungan gizi itu ya saya bukan dokter seperti itu apa sih kelebihan dari jeruk dekopel Oke kita sembari ngobrol santai biar dulu ini betul di dalam foto ini bukan tanah salah satu kelebihan jeruk dekopel daripada yang lain itu buahnya itu besar seperti ini belum pemukuran jumlah jumlah soalnya ini baru berbuah pertama kalinya pemirsa nah harusnya itu berbuah pertama kali banyak satu atau juga gitu sama kecil lainnya mahasiswa kemarin lima hari potongan besar-besar dan ada tenjolannya di sini ada segit seginilah dan tonjolannya seperti itu maksudnya hai 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 untuk tanaman ini basicnya cocoknya di dataran tinggi dia ala dingin ala tinggi aku menurut dataran rendah yang telah panas juga bisa kok apalagi untuk tanaman mangga nuktin ke sini untuk kan Hai kalau kita reding agar berbuah dia si Albert Ut centre cukup kan baru nanti Bisa berat 1 kg supaya habisan hai hai On Hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati